Tolong! Tolong! Hah? Itu Arya kenapa? Dim, ayo kita ke dalam, udah 5 menit nih Tolong! Tolong! Loh, Arya, kok lu bisa ada di lamu kandang? Ada maluk lain selain kita di rumah ini Segera pergi dari rumah ini! Halo teman-teman, namaku Arya Hari ini aku dan Dimas sedang bermain di rumah teman kami, Susi Ya, kita adalah 3 sahabat yang sudah berteman sejak SMA Rumah milik Susi inilah yang menjadi saksi bisu persahabatan kita Bisa dibilang, Susi adalah anak yang selalu sendirian di rumah Kedua orang tuanya sibuk mengurus bisnis mereka di luar negeri Eh, eh, bantu gue! Gue diserang, tolongin! Arya, sini, tolongin gue! O, TW, TW, nih nih, gue ada ulti! Satu, dua, tiga, nah, kena semua cakep kan? Anjay, Susi sepek coy! Udah, langsung N aja guys! Aduh, capek menang mulu, ngebosenin banget nih game, kagak ada susah-susahnya? Bah, sombong bener mulutnya Kemarin lu bilang ini game laknat, susah banget Sekarang giliran menang mulu begitu ya? Hahaha, ya maaf Udahan dulu ya mainnya, capek gue Guys, guys, gimana kalau kita pergi keluar cari kegiatan lain gitu? Hmm, ngapain ya? Oh iya, lu pada denger gak sih ada rumah penyembah setan disana? Hah? Dimana? Dan kadang-kadang lu Lagian kalau ada juga mau ngapain kita? Ya masukin lah, lu pada takut Cowok doang pada takut Potong aja tuh rudal kalian Lah, emang gue bilang takut? Dimas not takut, lu potong aja tuh rudalnya Eh, anjay, gue gak bilang takut ya Yaudah gas aja lah kesana Hmm, gimana kalau kita uji nyali disana? Kayaknya seru tuh Nanti satu persatu dari kita 5 menit aja di dalam ruangan Pakai cahaya lilin yang bisa lebih lama dari 5 menit dia pemenangnya Itu mah gue yang pasti jadi pemenangnya Enak aja, ya gue lah Udah-udah, daripada berdebat Kita buktikan aja disana Berangkat! Kami akhirnya berangkat ke rumah yang katanya adalah rumah penyembah setan Rumah ini sebenarnya adalah rumah kosong 2 lantai yang sudah lama ditinggal oleh sang pemilik Kata orang-orang sih, pemiliknya dulu adalah penyembah setan yang suka melakukan ritual-ritual aneh Nih guys, rumahnya Wih, keren kan? Gimana? Merinding gak kalian liat di rumah begini? Luan sorornya aja udah kerasa dari luar Apalagi di dalamnya Merinding aku Kayaknya mending kita balik aja deh Ini serem banget Gak kebayang aku dalamnya kayak gimana Shhh, Dimas Mau gue potong Iya deh, gak jadi Ayo kita masuk dalam Kami bertiga kemudian masuk ke dalam Suasan horror terasa lekat tepat di depan rumah ini Suasananya semakin mencekam ketika kami masuk dan terasa khas rumah yang telah lama ditinggal Barang-barang tidak terurus dan sarang laba-laba memenuhi seisi rumah Tak hanya itu, kami tertarik kepada tiga pintu yang tertutup rapat Tentu pintu itu semakin membuat kami penasaran Eh, eh, guys, guys Liat deh, itu ada tiga pintu Kayaknya keren deh di dalam sana Gue yakin pasti ada sesuatu di dalam sana Berani masuk gak? Aduh, serem banget Bisa gak sih kita balik aja, guys? Perasaan gue gak enak bener dah Ayo yuk, kita pulang Gak usah banyak omong dah Lu pada gak berani buka kan? Biar gue yang buka pintunya Kita mulai dari pintu yang kiri dulu ya Slebel, anjay, keren Banyak manekin Patung-patung ini pasti jadi bahan pelengkap buat penyembah setan nih Wih, Slebel, makin keras horornya nih Coba kalian bayangin kalau di salah satu patung itu ada manusia beneran Kalian bakal lari atau minta foto? Iya, iya larilah, Cok Manusia macam apa yang minta foto sama keanehan macam ini? Eh, Arya Tolong fotoin gue dong pake HP lu Baterai gue lowbat nih Lumayan nih buat jadi kenang-kenangan Kalian juga foto ya Siapa tau kalian pada mati Astagfirullah Mulutmu itu sembarangan kalau ngomong Ssst Penakut mah, diem aja ya Gak usah banyak omong Ayo susus, sini gue fotoin Kami satu persatu mengambil foto masing-masing Kapan lagi ya kan? Foto di tempat horor semacam ini Kami pun tidak tahu ini ruangan apa Satu yang pasti ruangan ini benar-benar horor Manekin yang tersusun tidak beraturan Nan kotor menambah kengerian tempat ini Udah yuk, kita cek ruangan sebelahnya lagi Kita survei-survei dulu buat nanti uji nyali guys Nah, sisa dua pintu lagi nih Gue yakin pintu yang tengah isinya pasti serem banget Gue sih bener-bener penasaran Tapi kita buka pintu yang kanan dulu ya Yaudah yuk, yang kanan dulu kita buka Yaudah, aku manut aja sama kalian mau kemana Asli, gila keren banget Ini kayaknya ruangan pajangan Ada celurit, kapak, pedang, gunting Wah, ada tengkoraknya juga nih Asli atau palsu ini ya? Ah, ini mah pajangan Mana mungkin tengkorak dijadikan pajangan Bisa ditangkap polisi yang punya rumah Ya Allah, ini apalagi ini? Kalian gak takut apa ya? Bisa jadi ini peralatan-peralatan penyembah Yang dipakai buat menghabisi nyawa tumbalnya Ini itu pasti tengkorak asli Bener, dak? Perasaan gue gak enak Ayo kita pulang yuk Nah, Dimas Lu mau pilih yang mana nih? Celurit, kampak, pedang, gunting Gue mau potong rudal lu nih Eh, jangan sus Ini masa depanku Yaudah, diem Kalau penakut, diem aja Gak usah banyak ngomong Iya sus, iya Maaf Eh sus Mau foto lagi gak? Iya dong Ini mah lebih keren dari ruangan menekun yang tadi Lagi dan lagi Kami satu persatu mengambil foto di ruangan ini Celurit, kapak, pedang, gunting dan tengkorak terpajang di dinding ruangan Kami tidak tahu ini digunakan untuk apa Mungkinkah peralatan-peralatan ini digunakan Sang penyembah untuk mencabut nyawa tumbalnya Nah guys Sekarang pintu terakhir Ayo tebak Ada apa di dalam Karena dua ruangan tadi ruangan biasa-biasa aja Gue yakin ini ruangan pasti ruangan ritual Woy Dimas Coba buka pintunya Biar lu belajar jadi pemberani Loh kok gue? Gak ah takut Kalian aja udah Oke tunggu disini ya Gue mau ke ruangan tadi ngambil kampak buat motong rudal si Dimas Hah? Jangan sus Yaudah yaudah aku buka nih Yaudah buka dong Pintunya dikunci guys Susah ini gak bisa dibuka Udah ya Gak usah Jangan diculik tukang baso Eh eh maaf Ini sekeren banget buat foto-foto lagi guys Ruangan terakhir yang kami masuki adalah ruangan yang mungkin dipakai para penyembah untuk melakukan ritual Tapi ya ruangan ini sudah sangat lama ditinggalkan berdebu dan penuh sarang laba-laba Mungkin ruangan ini menjadi saksi bisu kegiatan para penyembah sebelumnya Kami bertiga mengambil foto di ruangan ini dan akan memulai sesi uji nyali Dapat dulu nih yang pertama Nyalain lilin dan diam di ruangan ini selama 5 menit Nanti yang lain nunggu di luar rumah Biar yang lagi uji nyali benar-benar ngerasa sendirian Nah lu kayaknya boleh susi yang pertama nih Eh serius ini mau uji nyali? Yaudah deh gue yang kedua aja ya Kalau gak ikutan nanti yang ada rudal gue malah dipotong sama susi Yaudah yaudah berarti gue yang terakhir ya Nih gue nyalain lilinnya Dimas ayo kita keluar Dadah susi baik-baik ya disini Yaelah ini mah receh Gila itu susi berani banget Emangnya lu cowok-cowok penakut Untung aja rudal lu kagak dipotong tuh sama susi Hehehe ya gimana ya 5 menit kemudian Eh udah 5 menit nih Ayo kita masuk ke dalam Gimana sus? Aman Woi sus? Sus? Woi kenapa lu? Ya Allah Arya Itu susi kenapa? Hihihi Aduh aduh Ini mah keserupan dim Aduh gimana ya? Nokan kalian sih macem-macem di tempat kayak gini Nah sekarang gimana nih? Hihihi Hahaha Aduh ternyata kalian penakut ya Aman-aman Gak ada serem-seremnya nih tempat Eh kambing bikin panik aja lu sus Dimas Ini saatnya Silahkan menikmati ketakutanmu Hahaha Takut Arya udah tinggalin aja Dada Dimas Pergi 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 Gue tebak si Dimas Bentar lagi keluar nih Belum juga 1 menit Dimas keluar rumah Ya Allah Gue takut Serem banget tadi Ada suara gede-gede pintu kenceng banget Sama suara serem minta kita pergi Beneran ini mah Udah aja yuk Kita pulang Halusinasi Ketakutan Dimas mendatangkan halusinasi di kepalanya Lemah lu Dim Guys Sekarang gue ya Kalian tunggu sini aja Waktu 5 menit Biar gue sendirian ke dalam Oke Baik-baik ya Arya 5 menit kemudian Dari luar mereka mendengar suara jeritan Arya Tolong Tolong Hah Itu Arya kenapa Dun Ayo kita ke dalam Udah 5 menit nih Tolong Tolong Loh Arya Kok lu bisa ada di dalam kandang Ada maluk lain selain kita di rumah ini Segera pergi dari rumah ini Ah Apaan sih lu kagak jelas banget Ngapain lu di dalam kandang Tadi serem banget Gue gak tau itu apaan Tapi itu kayak malekat pencabut nyawa Nyeret gue ke dalam sini Sus Hah Serius lu Eh Dimas mana Jangan-jangan Tubuhnya malah balik Gak jelas banget Basar penakut Lemah-lemah Dimas Ya Allah Dimas Susi Udah lu pergi aja Tinggalin gue disini Cari bantuan cepat Tapi Gue gak bisa ninggalin lu Jangan takut Aku akan menjadi mimpi buruk terakhir Sakit Sakit Kenapa ini terjadi Arya Terima kasih sudah menjadi sahabatku Selamat tinggal Dimas telah mati Karena rasa takutnya Susi Telah mati Karena sifat sombong Dan Cerobohnya Dan Kau Arya Aku tak akan membunuhmu Akanku biarkan kau hidup dengan ingatan mengerikan dari kematian sahabat-sahabatmu Biarkan ini menjadi ceritamu kepada orang lain Agar mereka tidak mengusik tempatku Cepat pergi dari rumahku Atau kau akan mati seperti sahabatmu Tidak Susi Dimas Maafin gue Gue harus segera pergi dari rumah ini Itulah saat terakhir diriku bertemu dengan Susi dan Dimas Tak ada seorang pun pernah berpikir bahwa kematian akan seburuk itu Sekarang Aku hanya bisa menangisi mereka di tempat kami biasa ngumpul Di rumah Susi Susi Dimas sahabatku Gue bener-bener ganyangka kenapa ini terjadi kepada kita Kenangan pahit mengakhiri persahabatan kita Sekarang Hanya foto-foto ini yang gue punya dari kalian Apa? Malaikat pencabut nyawa Mereka ikut foto bersama kita Susi Dimas Dan gue Gue sungguh bodoh Kenapa tidak menyadari adanya peringatan makhluk itu sedari awal Tidak 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 Tidak